oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya bersama saya di channel dunia merpati teman-teman ya nah untuk pada kesempatan video kali ini saya akan coba jawab pertanyaan dari teman-teman ya untuk perbedaan lar merpati yang terbangnya tinggi sprint sama lar merpati yang terbang tinggi full nitik ya nah ini ada perbedaannya teman-teman ya nah nanti saya akan jelaskan dan saya akan bandingkan perbedaannya dimana maka dari itu bagi teman-teman yang membutuhkan informasi kali ini bisa di simak videonya sampai selesai ya dan bagi yang belum subscribe silahkan ditekan dulu tombol subscribe nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel dunia merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati oke disini saya sudah siapkan dulu ya merpati dengan karakter terbang tinggi full nitik ya nah jadi bagi pemula ini perlu banget disimak ya menurut dia teman-teman itu paham ya nah ini salah satu cara saya ya nah ini dia untuk ciri-ciri merpati terbang full nitik ya kita bisa lihat larnya teman-teman nah ini salah satu contoh lar merpati dengan karakter terbang tinggi full nitik ya nah kita bisa lihat dan kita bisa perhatikan antara larnya ya nih lar tinggi full nitik itu bulat-bulat lebar-lebar dan rapat kalau dilebarkan kayak gini ya di jemreng nah teman-teman bisa perhatikan tuh ya bulunya itu bulat-bulat dan rapat-rapat ya nah jadi ini salah satu contohnya teman-teman ya nah ini dia yang sebelah ya nih teman-teman perhatikan ya tuh ini salah satu contoh lar merpati tinggi full nitik nah terus ada juga tipikal yang lar merpati tinggi full nitik ada juga yang agak renggang cuman larnya itu lemes teman-teman ya larnya lemes nah itu ada dua tipikal teman-teman ya nah tapi kurang lebih seperti ini contohnya ya tadi ya lar untuk tinggi full nitik nah selain dari larnya kita bisa lihat dari bodinya juga teman-teman ya nah untuk bodi merpati yang bisa terbang tinggi full nitik itu bodinya ngapuk ya nah ngapuk bukan berarti kurus ya bodinya itu kalau dibekang itu jadi ngapuk teman-teman ngempes ya dibekang itu ngempes nih set gitu nah nanti kita bandingkan dengan merpati yang terbang tinggi tapi terbangnya itu spring teman-teman ya nah nanti ada perbedaannya nah yang paling saya sering nah yang paling saya sering lakukan adalah ketika membedakan merpati dengan karakter tinggi full nitik sama karakter tinggi spring itu seperti itu teman-teman ya dari lihat lar dari lar sudah kelihatan ya terus dari segi bodi ya jadi larnya bulat-bulat terapat-terapat untuk pasalah bodi itu ngempes ya jadi ngapuk nah biasanya kalau bodi merpati yang ngapuk itu dijamin terbangnya itu tinggi teman-teman ya nah jadi seperti itu untuk merpati tinggian full nitik ya nah mari kita bandingkan ya dengan merpati yang terbangnya tinggi tapi springnya dan bersese nah biasanya merpati seperti itu itu digunakan atau dilatih untuk lomba tomprang ya untuk merpati tomprang teman-teman ya nah saya juga ada karakter merpati seperti itu jadi simak terus sampai selesai ya nah kita akan bandingkan dengan merpati yang terbangnya itu full nitik seperti ini ya kita bandingkan oke kita ambil dulu merpati nya ya oke teman-teman ini dia merpati nya ya dengan karakter tinggi springnya nah terus kita bandingkan dengan yang tadi yang full nitik ya untuk masalah larnya nah kita perhatikan teman-teman ya nih untuk lar tinggian spring itu lebih panjang bulunya ya nih dari larnya itu lebih panjang terus jarak antar larnya juga agak renggang-renggang ya nah kita bisa bandingkan dengan yang tadi teman-teman ya nih kita bisa bandingkan nah ini lebih runcing-runcing dan jarak antar larnya juga agak renggang ya nih teman-teman terus selanjutnya yang sebelah nih sama ya teman-teman tuh agak renggang ya nah selanjutnya tadi saya lupa ya untuk yang pertama untuk yang tinggi full nitik itu biasanya di bagian ujung lar itu sangat lentur ya benar-benar lentur tapi kalau yang tinggi spring itu biasanya agak lebih kaku ya jadi lebih kaku yang tinggi spring sama yang tinggi full nitik ya jadi yang tinggi full nitik itu lebih lentur ya ini lebih kaku nah itu dari larnya teman-teman ya sudah kelihatan ya nah selanjutnya kita bandingkan dengan bodinya kalau bodi merpati yang tinggi full kalau bodi merpati yang tinggi spring ya itu biasanya lebih kenceng ya kalau dipegang itu lebih kenyal teman-teman nah ini bodinya kenyal teman-teman ya enggak terlalu ngapuk ya enggak terlalu ngempes nah kalau merpati yang tinggi full nitik biasanya kalau dipegang itu ngapuk banget ya jadi enggak terlalu berasa banget dagingnya ya kalau merpati tinggi spring itu berasa dagingnya teman-teman ya jadi kenyal gitu kalau dari segi pegangan nah terus kalau yang tinggi full nitik biasanya enggak berasa apisan dagingnya ya jadi berasa bulu-bulu doang ya bulunya itu berasa tebal gitu teman-teman ya itu untuk cara membandingkannya ya nah dari segilar pun sudah kelihatan teman-teman ya nah sampai sini paham ya untuk perbedaan merpati dengan tinggi dengan ciri karakter tinggi nitik sama tinggi spring ya tinggi kenceng nah ini beda nah oke jadi itulah perbedaannya jadi kalau saya memilih itu yang mana yang tinggi spring yang mana yang tinggi full nitik yaitu saya lihat dari larnya terus dilihat atau dirabat dari bodinya ya itu bisa kelihatan teman-teman ya nah untuk yang masih pemula mungkin masih kebingungan ya tapi seiring waktu teman-teman belajar terus dibahami insya Allah itu paham juga ya nah ini saya juga bermani merpati itu dari kecil teman-teman dari SD ya nah sekarang sudah umur sudah nah sekarang nah sampai sekarang itu masih bermani berumur berpati jadi sudah lumayan cukup pengalamannya maka dari itu saya share kepada teman-teman supaya teman-teman yang lain terutama yang masih pemula itu bisa belajar dari saya semoga apa yang saya jelaskan selama ini bisa bermanfaat ya nah jadi seperti wajah untuk pada kesempatan video kali ini dan semoga bermanfaat dan apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan video kali ini saya mohon maaf dan kalau ada tambahan atau saran atau kritik dari teman-teman silahkan teman-teman tulis aja di kolom komentar nanti akan saya bantu jawab atau saya akan mengevalusi dari video-video saya disini ya nah jadi seperti wajah dan saya ingin lagi bagi teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe silahkan ditekan dulu ya tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel dunia merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati dan saya akhiri saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh